Pada refleksi akhir tahun yang diselenggarakan program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pakar Transportasi, Energi, dan Lingkungan UMY Sri Atmaja P. Roshidi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki resiko tinggi terkena bencana alam perlu ditanamkan edukasi sejak dini, sehingga nantinya korban yang terdampak dapat diminimalisir. Kegiatan yang bertemakan sebuah catatan perjalanan bangsa digelar oleh program Pasca Sarjana UMY sebagai refleksi akhir tahun 2018 dan outlook 2019. Kegiatan yang bertempat di ruang sidang Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menghadirkan berbagai pakar bidangnya untuk membahas berbagai topik. Satu di antaranya ialah Sri Atmaja P. Roshidi sebagai pakar transportasi, energi, dan lingkungan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada diskusi publik Sri Atmaja yang juga menjabat sebagai direktur program Pasca Sarjana UMY menyampaikan mengenai bagaimana solusi agar ketika bencana datang dan korban dapat diminimalisir. Satu di antaranya dengan mencari formula bersama untuk membuat sebuah perencanaan gedung yang tak mudah runtuh dan senantiasa aman dari bencana. Ketika bangunan didesain atau dibangun tanpa menyadari adanya bahaya potensi itu, maka dia runtuh. Nah bangunan itulah yang sebetulnya potensi yang lebih berbahaya dibandingkan gempa ini sendiri. Sehingga kita sebagai penyadaran struktural, terhadap penjara tentu kita akan menyiapkan bangunan-bangunan kita. Adanya deformasi tanah, tanah itu akan bergerak. Ada tempatnya, tidak di sebarang tempat tanah itu akan bergerak, akan bergeser ke sana, bergeser ke sini. Tapi malangnya, malangnya, di tempat-tempat yang sering terjadi bergeseran itu akan lebih faksi di balung, disitulah dibangun rumah. Disitulah dibangun rumah. Sungai, sungai itu indah, indah. Disitu dibangun hotel. Tapi ingat bahwa sungai adalah salah satu bentuk daripada vault itu sendiri. Maka ketika bentuk vault, disitulah menjadi pencana yang paling besar. Sungai Corde, dibangun rumah. Padahal sungai Corde itu sendiri adalah salah satu bentuk. Kenapa jadi sungai salah satu bentuk daripada jungle vault itu sendiri. Maka hal-hal semacam ini kan penyadaran bersama. Jadi masyarakat disadamkan, pemerintah disadamkan. Dari ilmu-ilmu yang ini harus kita saring, kita informasikan kepada masyarakat. Masih akan lebih cepat. Selanjutnya, Sri menambahkan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi tinggi terkena bencana, seharusnya sudah ditanamkan sejak dini mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Elmariana, asal Sabtono, memberitakan dari Bantul, daerah Estimewa, Yogyakarta. Kalau kita mau...